Intro Mencari takjil buka puasa sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk mempersiapkan menu buka puasa. Berikut rekomendasi takjil yang bisa anda coba. Takjil adalah istilah untuk menyebut makanan yang biasa disantap saat waktunya berbuka puasa. Makanan manis dan gorengan menjadi salah satu jenis makanan yang banyak digemari oleh masyarakat untuk berbuka puasa. Mencari takjil buka puasa sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk mempersiapkan menu buka puasa. Nah buat anda yang masih bingung menentukan takjil untuk berbuka puasa, berikut ini ada rekomendasi menu takjil yang mudah ditemui. Kurma Kurma menjadi buah yang mudah ditemui ketika memasuki bulan puasa. Mengkonsumsi kurma saat berbuka puasa menjadi hal yang baik karena kurma mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Kurma mengandung karabohidrat sederhana yang bisa menjadi sumber energi untuk tubuh setelah berpuasa. Kurma juga mengandung kalori, serat, protein, serta vitamin B6 yang baik untuk kesehatan tubuh. Sob buah Sob buah adalah referensi menu takjil hemat untuk dibagikan. Cara membuatnya pun termasuk mudah. Sob buah memiliki rasa manis dan segar, sehingga paling nikmat disantap dalam keadaan dingin. Isian sob buah bisa menyesuaikan sesuai selera. Selain aneka macam buah, biasanya juga ditambahkan nata dekoko, jincau hitam, dan selasih sebagai isiannya. Kolak Labu Kuning Kolak adalah salah satu menu yang begitu banyak diminati oleh berbagai kalangan dan mudah untuk dimasak. Maka tidak heran jika kolak termasuk dalam takjil yang sering dijual, dibagikan, ataupun dihidangkan di meja makan rumah. Rasanya yang manis dari campuran gula merah dan santan menjadikan kolak cocok untuk menjadi hidangan berbuka puasa. Tahu Isi Goreng Kebanyakan orang Indonesia senang makan gorengan karena rasanya gurih, renyah, dan harganya murah. Inilah mengapa gorengan cukup sering disajikan sebagai hidangan berbuka puasa. Cara membuatnya juga gampang. Sebelum digoreng, tahu diisi dengan isian yang bahannya biasanya teradiri dari bihun yang direbus, ortol, toge, atau terkadang juga diisi dengan telur burung puyuh. Tahu variasi ini hampir selalu disajikan bersama dengan cabai rawit dan petis. Manisan Kolang Kaling Manisan Kolang Kaling adalah kolang kaling yang direndam dengan larutan gula selama beberapa waktu. Teknologi membuat manisan ini merupakan salah satu cara pengawetan makanan yang sudah diterapkan sejak dahulu gala. Biasanya manisan kolang kaling ini dapat disajikan sebagai campuran pada es buah, sebuah, ataupun minuman dingin bersoda. Hidangan ini cocok menjadi salah satu hidangan saat berbuka puasa. Terima kasih telah menonton!